Hai semua, kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi Cara bikinnya sangat gampang untuk rasanya enak dan juga bikin lagi Kue ini sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai Langkah pertama, masukkan 130 gram gula pasir Tambahkan dengan 125 gram tepung terigu Lanjut, masukkan 80 gram tepung tapioca Kemudian tambahkan juga 1,4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila Semua bahan ini akan saya aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata Setelah itu, ini saya masukkan 400 ml santan Jadi santannya kita masukkan bertahap ya, sedikit demi sedikit Agar kuenya lebih awet, ini tadi saya menggunakan santan yang sebelumnya sudah dimasak Kemudian bisa kita masukkan kembali sisa santannya tadi Dan ini bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 2 bagian sama rata Yang satu bagian ini saya tambahkan 1 bungkus coklat tos bubuk Bisa juga pakai pasta coklat ataupun menggunakan coklat bubuk Nah ini kita aduk sampai coklatnya larut Setelah itu, untuk yang sebagian lagi saya tambahkan secukupnya pasta pandan Ini kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur Jika dirasa warnanya kurang gelap, boleh ditambahkan lagi pasta pandan ataupun pewarna makanan Siapkan cetakan kue talam, ini saya menggunakan cetakan kue talam ukuran besar Saya olesi menggunakan minyak sayur Jadi ini kita olesi tipis-tipis saja ya teman-teman Lanjut bisa kita tuang adonan hijau Ini kita tuang sampai memenuhi cetakan Kemudian ini kita kukus selama 15 menit atau sampai matang Setelah 15 menit, kita tunggu kuenya sampai hangat atau dingin Nah setelah sudah dingin, ini bisa kita keluarkan dari cetakannya Lalu kue yang sudah kita keluarkan dari cetakan ini akan saya bagi menjadi dua bagian Nah kemudian potongan ini akan saya masukkan ke dalam cetakan Langkah selanjutnya ini akan saya tuang adonan coklatnya tadi Ini kita tuang sampai memenuhi cetakan Karena kebetulan di kulkas ada sisa pisang Jadi ini akan saya beri potongan pisang ya di bagian atasnya Langkah selanjutnya ini akan saya kukus kembali kurang lebih selama 15 menitan Setelah selama 15 menit dikukus, ini kuenya sudah matang lalu bisa ditunggu sampai dingin Untuk tampilan kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Setelah kuenya sudah benar-benar dingin, bisa dikeluarkan dari cetakannya Cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal kita pencet saja dan ini untuk hasilnya ya Jika mau dijual boleh dikemas menggunakan mica seperti ini Selain tampilan kuenya yang sangat unik untuk rasanya, ini juga enak banget Kalian harus coba resepnya ya Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu, terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe